Halo viewers yang budiman, kembali lagi channel saya Air Home TV Apa kabar sobat youtube seluas samudra sedalam kesetiaan cinta? Seperti biasa ya guys, sebelum kalian nonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain notifikasinya dan sebalik ke sosial media kalian ya guys Pada video kali ini saya akan membahas arwana super red ikan Kalimantan Barat yang terancam punah Arwana adalah salah satu ikan hias populer di kalangan masyarakat Indonesia Namun, sudah kenalkah anda dengan arwana super red? Ada beberapa jenis ikan arwana yang dapat dibedakan dari warnanya Arwana silver merupakan jenis yang berasal dari Brazil Arwana hijau dari Kalimantan Barat dan arwana emas berhabitat di Sumatera dan Malaysia Selain itu, ada juga arwana merah atau arwana super red dari Kapuasulu, Indonesia Sayangnya, ikan arwana merah alias ikan silok merah sebutan luarga lokal tercatat dalam daftar spesies terancam punah Dari data International Union for Consciousness of Nature Habitat alami arwana super red adalah danau-danau yang ada di Kepuasulu Misalnya, danau lindung di Desa Empangau dan danau merebung di Desa Malembeh, Kecamatan Batang Lupar Cili fisik ikan arwana super red Arwana super red dapat dikenal dari sisiknya yang tebal dan berwarna merah Ikan ini juga memiliki kepala agak bulat dan besar Bila dibandingkan arwana Brazil yang lonjong dan kecil Selain penampakannya yang mencolok, keunikan arwana super red adalah gerakannya yang anggun dan jalannya yang berkelok-kelok Sehingga sangat indah untuk dilihat Banyak orang percaya dengan menikmati arwana super red berenang dapat mengurangi stres Pembiakan dan Reproduksi Namun, pembiakan arwana super red ini tidak dapat dipastikan Bisa setahun pembiakan bisa juga butuh waktu sampai 2 tahun Cara reproduksi hewan arwana super red sama dengan yang lainnya Pejantan dan betina akan mengeluarkan sel telur dan spermanya Sehingga mengalami pembuahan dan bertelur Kemudian telur-telur itu dimasukkan ke mulut ikan arwana super red jantan untuk dieram Setelah 55-60 hari barulah anak arwana akan keluar dari mulut pejantan dan pejantan selama itu juga tidak akan makan Sementara betina akan melakukan penjagaan terhadap seteritori wilayah mereka Sehingga tidak ada gangguan dari predator lain hingga bayi arwana dilahirkan Setelah meletas menjadi anak arwana yang masih menempel embrionnya Biasanya dipanen oleh petani arwana dengan keahlian khusus Kepunahan dan upaya yang dilakukan Kepunahan ikan arwana super red di alam secara alami memang dianggap mengkhawatirkan Bahkan telah ancam punah menurut IUCN Karena tingkat peminat pasar dan daya jual ikan arwana sudah tinggi sampai jutaan rupiah Termasuk juga di dalamnya upaya perlindungan arwana dan kelestarian produksi ikan ar lainnya di dalam danau lindung tersebut Oleh karena itu, untuk meminimalisir kemungkinan terburuk atau kepunahan terhadap ikan tersebut Populasi arwana super red di Kapuasulu saat ini banyak dilakukan pembudidayaan oleh masyarakat Dalam bentuk kolam ikan maupun dalam akwarium Konservasi yang dilakukan bertujuan untuk melindungi kelestarian induk arwana Sebagai sumber daya genetis arwana super red tetap ada Bahkan terdapat komunitas dan asosiasi pedagang dan penangkar silok di Kalimantan Barat Yang selain menjadi alternatif mata pencaharian di daerah tersebut Banyak penangkaran ikan arwana super red ini berpotensi menjadi daerah ekowisata Serta untuk meminimalisir terjadinya efek perkawinan satu induk Pihak penangkaran arwana super red di Kapuasulu melakukan dan mewajibkan sumbang sih satu ekor ikan untuk ditukarkan dengan penangkaran lainnya Dalam hukum adat daerah setempat mengatur pemanenan ikan arwana di alam berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah seluruh desa empangan Arwana yang berada di danau hanya boleh diambil anaknya saja Itu pun anakan dengan ukuran kurang dari 5 cm Jika lebih dari itu harus dikembalikan ke danau Peralatan yang digunakan dalam mengambil anakan arwana adalah senter, jaring, ataupun parang payung Selain alat itu tidak diperbolehkan Nelayan dan orang desa yang mengambil anakan ikan arwana yang lebih dari ukuran dalam hukum adat akan dikenakan denda 300.000 rupiah Dengan perhitungan 250.000 rupiah akan dimasukkan dalam kas pok wasmas dan sisanya akan digunakan untuk peruan sosial dan ibadah Durasi pembayaran denda adalah 3 bulan Selain itu ada aturan sosial warga setepat untuk tidak mengambil ikan arwana dalam waktu 3 hari berkabung setelah ada warga yang meninggal dunia Pembayaran arwana dalam setahun bisa dilakukan 1 kali atau 2 kali oleh sewarga setempat Itulah pembahasan arwana super red ikan Kalimantan Barat yang terancam punah versi Air Home TV Sekian video kali ini Mohon maaf jika dalam pembahasan yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan di hati kalian Dan sampai jumpa di video selanjutnya Semoga bermanfaat untuk kalian semua Goodbye, see you later Sub indo by broth3rmax